Yusuf Ekodono adalah salah satu di antara sekian banyak pemain yang pernah dibesarkan Persebaya Surabaya. Bermain sepak bola sejak masih di kelas 3 sekolah dasar, bakat Yusuf sudah mulai tampak ketika memperkuat Klub Indonesia Muda Surabaya. Tahun 1985, Persebaya menarik pemain yang akrab dipanggil Nanang ini. Yusuf berandil besar mengantarkan Persebaya meraih juara divisi utama Perserikatan PSSI tahun 1988 dan merebut piala utama tahun 1990. Ia kemudian ditarik memperkuat tim nasional PSSI dan ikut sukses merebut medali Masi Games Manila tahun 1992. Yusuf selanjutnya terus berkiprah di kancah sepak bola nasional. Kalau dikatakan puas ya memang puas, tapi kalau belum ya juga bisa belum, karena saya masih ingin bermain di Liga Indonesia sampai semampu saya. Kalau memang saya mampu sampai umur ya katakan 35 atau 36 itu, saya akan main terus. Setelah sempat bergabung bersama sejumlah klub termasuk PSM Ujung Pandang, Yusuf kini kembali ke Persebaya. Bagi pemain kelahiran 16 April 1967 ini, sepak bola tampaknya sudah menjadi bagian terpenting dari hidupnya. Karenanya, meski usianya sudah berkepala tiga, Yusuf tetap eksis bermain. Bahkan kapasitasnya masih sangat dibutuhkan bagi Persebaya. Selain kaya pengalaman, Yusuf dinilai mampu mengangkat moral tim dan menjadi suri teladan bagi pemain muda Persebaya. Saya tidak memandang usia, karena motivasi Yusuf sendiri juga cukup bagus. Yang kedua, dia bisa jadi unsur panutan di antara pemain yang lain, karena dia satu-satunya pemain yang asli Surabaya dan satu-satunya pemain yang juga senior dan pengalaman pertandingnya sudah cukup banyak. Filosofi keberhasilan Yusuf diakuinya terletak pada hubungan Dharma Bakti kepada orang tuanya. Hampir setiap hari, Yusuf selalu mengunjungi rumah orang tuanya. Hari-hari bersama orang tua dan sanak saudara menjadi kebahagiaan tersendiri. Dan di sini pula-lah Yusuf menyiapkan berbagai perlengkapan bagi sekolah sepak bola yang dimilikinya sejak dua tahun lalu. Dia toleransinya tinggi, solidaritasnya juga tinggi terhadap saudara-saudaranya. Jadi dari ketujuh saudara-saudaranya, kalau dia mendapat hasil, semua mendapat bagian. Tidak terkecuali ibunya. Hari-hari senggang selalu diisi dengan hobi bermain catur. Dengan catur, Yusuf mengaku bisa menghilangkan stres. Yusuf tak lupa juga menjengung anak asuhnya. Para pemain sepak bola Bina Junior miliknya di mes mereka. Tiga kali dalam seminggu, Yusuf senantiasa tekun melatih pemain sekolah sepak bola Bina Junior. Seluruh kebutuhan para pemain SSB murni dibiayai dari kantung pribadinya. Bagi Yusuf, ini merupakan bentuk kecintanya kepada sepak bola. Kendati harus mengeluarkan biaya dan tenaga. Bersama anak asuhnya, Yusuf juga belajar banyak bagaimana menjadi seorang pelatih seperti cita-citanya kini. Cita-cita untuk menjadi pelatih memang saya senang dan saya ingin. Karena dunia saya juga sudah di sepak bola, jadi sangat senang sekali. Jadi untuk kepelatian saya juga sudah punya sertifikat S3 untuk dasar-dasar pelatih di sekolah sepak bola. Sepak bola tampaknya total menjadi hidup Yusuf. Ia pun tak tahu sampai kapan harus menggantungkan sepatu. Bahkan meskipun termakan usia, pemain persebaya masih sangat berharap banyak pada aksi Yusuf di lapangan hijau. Sebagai pemain sama-sama senior ya, saya kira Yusuf juga membinas sebagai pemain senior, terus membinas pemain yang muda-muda dapat mengasih bimbingan dengan teman-teman yang junior terutama. Yusuf Ekodono merupakan bagian dari fenomena sepak bola Indonesia yang pernah ada. Baginya, hidup adalah sepak bola. Dan sepak bola adalah bagian dari hidupnya. Saat ini, Yusuf punya kesempatan untuk ikut mengukir tinta emas persepak bolaan Indonesia dengan dipanggilnya bergabung di pelatnas PSSI Piala Tiger dan Asian Games. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.